Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Jumat yang lalu harus saja kami menyampaikan kompetensi peradaan agama Kalau kita berbicara kompetensi atau kewenangan badan peradaan agama Kemarin sudah kami singgung ada dua hal kompetensi Yaitu yang pertama kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Kemudian yang kedua adalah kompetensi relatif atau kewenangan isteri Ini perlu kita review kembali untuk mengingatkan kita kembali Apa yang kemari sudah kami sampaikan Untuk kemudian kita sambung pada kesempatan hari ini Dekan-dekan sekalian Kalau kita perhatikan ketentuan di dalam pasal 134 IR dan 132 RV Maka kalau seorang hakim menangani adanya kewenangan absolut Yang berkaitan dengan kompetensi absolut Dan hakim itu merasa tidak mempunyai kewenangan Maka tindakan yang harus dilakukan oleh seorang hakim Bahwa hakim secara ekofisio Wajib menyatakan dirinya tidak berwenang Jadi tidak harus menunggu eksepsi Syukur kalau ada eksepsi Tetapi andai kata tidak ada eksepsi Maka hakim secara ekofisio wajib Menyatakan dirinya tidak berwenang Apabila nyata-nyata bahwa Perkara yang diajukan kepada hakim itu memang Bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadaan agama Atau mungkin juga Mungkin menjadi kewenangan peradaan lain Kemudian yang kedua Kalau ada eksepsi Maka eksepsi ini perlu diperhatikan oleh kandekan sekalian Dapat diajukan oleh tergugat kapan saja Tidak terbatas pada sidang pertama Tetapi bisa diajukan dalam Sepanjang pemeriksaan Sebelum perkara itu diputus Maka tergugat dapat mengajukan eksepsi Yang berkaitan dengan kewenangan absolut ini Jadi hakim harus memperhatikan eksepsi ini Sekalipun eksepsi ini diajukan sebelum perkara ini diputus Yang pertama itu secara ekofisio Kemudian yang kedua bisa juga Itu dilakukan tergugat dengan mengajukan eksepsi Dan eksepsi itu bisa diajukan kapan saja Tidak terbatas pada sidang pertama Kemudian ada satu pertanyaan Apakah eksepsi kewenangan absolut ini juga bisa diajukan Pada saat di tingkat banding Atau di tingkat kasasi Kalau tadi saya sampaikan bahwa eksepsi ini bisa diajukan Sepanjang persidangan sebelum perkara diputus Tetapi kalau kita perhatikan ketentuan di dalam pasal tersebut Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa eksepsi absolut ini bisa diajukan Baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi Bahkan hakim banding dan hakim kasasi pun sama Kalau tidak ada eksepsi pun Yang bersangkutan, hakim yang bersangkutan yang menangani perkara ini Wajib menyatakan secara ekofisio Dirinya tidak berunang untuk mengadili perkara tersebut Karena itu pengajuan eksepsi absolut ini tidak terbatas Pada tingkat pertama Tetapi juga bisa diajukan pada tingkat banding Dan juga bisa diajukan pada tingkat kasasi Sikap hakim juga sama Sikap hakim bahwa hakim secara ekofisio Wajib menyatakan dirinya Bukan hanya kewajiban tingkat pertama Tapi juga kewajiban hakim tingkat banding Dan juga kewajiban hakim tingkat kasasi Kalau nyata-nyata perkara itu tidak menjadi kewenangnya Pengajilan agama Maka hakim tingkat pertama Harus menyatakan dirinya Secara ekofisio bahwa itu bukan kewenangannya Demikian juga hakim tingkat banding Dan hakim tingkat kasasi Kalau itu nyata-nyata memang bukan kewenangan pengajilan agama Harus menyatakan dirinya tidak kewenang Karena itu tidak kewenangan perajiban lain Ini tentu berbeda Kalau kita perhatikan dengan Kompetensi relatif Kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum Hakim tidak ada kewenangan secara ekofisio Kalau ada hal yang berkaitan dengan kewenangan relatif Pada prinsipnya hakim tidak mempunyai kewenangan secara ekofisio Menyatakan dirinya Bahwa pengadaian agama yang bersahkutan tidak kewenang Untuk kompetensi relatif ini Mesti harus ada Eksepsi dari tergugat Dan eksepsi itu pun Hanya boleh diajukan pada sidang pertama Bersama dengan mengajukan jawaban daripada tergugat Artinya Kalau ternyata pada sidang pertama Tergugat telah mengajukan jawaban Tapi tidak termasuk di dalamnya eksepsi Maka dalam persidangan-persidangan berikutnya Tidak boleh lagi diajukan eksepsi Boleh tergugat Sidang pertama ini bukan real betul-betul sidang pertama Saya umpamakan, saya contohkan Umpamanya pada sidang pertama Pengugat dan tergugat tidak hadir Maka hak untuk mengajukan eksepsi Tidak gugur pada sidang pertama Karena memang pada sidang pertama Pengugat dan tergugat tidak hadir Sehingga masih boleh menyampaikan eksepsi Pada sidang berikutnya Demikian juga umpamanya pada sidang pertama Pengugat hadir Tergugat hadir Tetapi pada sidang pertama ini Setelah diadakan perdamaian Diadakan mediasi Ditunda Tentu ini tidak menggugurkan juga Hak pengugat untuk mengajukan eksepsi Setelah selesai mediasi Para pihak dipanggil untuk Melanjutkan persidangan Pada hari itu Umpamanya telah dibacakan Gugatan pengugat Kemudian tergugat minta waktu Untuk menyusun jawaban secara terpulis Sehingga mohon persidangan ditunda Pada hari berikutnya Maka hak untuk mengajukan eksepsi Itu pun tidak gugur Karena tergugat belum menyampaikan jawaban Tetapi pada sidang berikutnya Apabila tergugat telah Menyampaikan jawaban Tetapi dalam jawaban itu Tidak menyebut eksepsi Yang berkaitan dengan eksepsi relatif Maka pada sidang berikutnya Tergugat tidak dapat lagi Untuk mengajukan eksepsi Dalam pengertian Bahwa eksepsi Kewenangan relatif ini Sudah gugur Karena tergugat telah mengajukan jawaban Dan dalam jawaban pertamanya itu Sama sekali tidak ada eksepsi Daripada tergugat Sekali lagi ini bisa dipahami Sangat berbeda penanganannya Bagi teman-teman hakim Mereka-dekan hakim Pada saat ada eksepsi Yang berkaitan dengan kompetensi absolut Bisa disampaikan kapan saja Sebelum perkara putus Bahkan bisa disampaikan pada saat Perkara itu ganding Yaitu dengan menyantumkan Di dalam memori ganding Demikian juga pada saat kasasi Yaitu pada saat Dicantumkan pada saat Mengajukan memori kasasi Bahkan sekali lagi Hakim secara FSU Dapat mengatakan gandingnya Ini berbeda dengan kompetensi relatif Begitu tergugat telah menyampaikan jawaban Dan ternyata di dalam jawabannya itu Tidak ada Sama sekali eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif Maka tidak ada lagi hak Untuk mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif Dengan demikian Bisa kita pahami Bahwa eksepsi relatif ini juga tidak mungkin Tidak boleh diajukan dalam tingkat banding Diajukan dalam tingkat kasasi Ini berbeda sekali dengan kompetensi absolut Yang bisa disampaikan pada saat Perkara itu dalam tingkat banding Ataupun Perkara itu dalam Tingkat kasasi Karena itu tidaknya ini hati-hati Dalam kita menangani Eksepsi yang berkaitan absolut Dan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif Kemudian bagaimana Kita menyelesaikan Kedua eksepsi ini dalam persidangan Kalau ada eksepsi kewenangan Baik itu kompetensi absolut Maupun kompetensi relatif Maka yang perlu diperhatikan oleh teman-teman hakim Yang perlu kita perhatikan bersama Bahwa prinsipnya Eksepsi kewenangan ini Harus diputus terlebih dahulu Sebelum kita memeriksa pokok perkara Hakim harus memeriksa terlebih dahulu Dan kemudian memutus Apakah Pengadilan agama ini berwenang atau tidak Itu tidak hanya terbatas pada kompetensi absolut Tapi juga terhadap kompetensi relatif Jadi hakim tidak boleh Memeriksa pokok perkara Sebelum hakim memutus Apakah hakim ini Berwenang untuk memeriksa perkara itu Atau tidak Ini tidak berlaku Hanya untuk kompetensi absolut Tetapi juga untuk kompetensi relatif Baik itu pada saat kita memeriksa kompetensi absolut Sebelum hakim memutus Pokok perkara itu tidak boleh diperiksa terlebih dahulu Sebelum hakim memutus yang berkaitan dengan Eksepsi kompetensi absolutnya Maka hakim tidak boleh melanjutkan Memeriksa pokok perkara itu Demikian juga pada saat Memeriksa kompetensi relatif Eksepsi kompetensi relatif Maka hakim harus memutus dulu Apakah pengadilan ini berwenang Apa tidak untuk memperiksa perkara tersebut Baru setelah itu diputus Hakim baru boleh melanjutkan Untuk memperiksa pokok perkara Ada dua putusan Kemungkinan yang dicatuhkan oleh hakim Kalau ternyata memang Eksepsi itu dikabulkan Maka Bentuk putusan itu adalah dalam Bentuk putusan akhir Yaitu mengabulkan eksepsi terbuka Kemudian menyatakan Pengadilan agama tidak berwenang Untuk mengadili perkara tersebut Jadi kalau ternyata Eksepsi yang diajukan terbuka Itu setelah dipiksa Diadakan kompetensi Memang betul Memang benar Maka hakim akan mengabulkan Eksepsi tersebut Dan kemudian Akan menyatakan bahwa Pengadilan agama Tidak berwenang Untuk mengadili perkara tersebut Oleh karena itu Bentuk putusan ini adalah Putusan akhir Eksepsi yang dikabulkan Apakah itu eksepsi Absolut Ataupun itu Eksesi relatif Itu adalah dalam bentuk Putusan akhir Bukan putusan selam Oleh karena itu Putusan akhir Maka Pemeriksaan perkara tingkat pertama Selesai Dengan dikabulkan Aksepsi Dari terbuka Berarti Pemeriksaan perkara Di tingkat pertamanya Selesai Dan Karena ini putusan akhir Pihak yang tidak puas Bisa mengajukan banding Ke pengadilan tinggi Nah Tetapi kalau Setelah diperiksa Oleh hakim Ternyata Aksepsinya tidak benar Maka aksepsi ditolak Pengadilan menolak Eksepsi terbuka Maka Pengadilan ini Atau hakim ini Harus menyatakan Bahwa pengadilan agama Berwenang untuk Mengadili Perkara tersebut Dan memerintahkan Kedua belah pihak Untuk melakukan Pemeriksaan Kepada Pemeriksaan Pemeriksaan Tentu Teman-teman harus hati-hati Teman-teman Pemeriksaan Juga harus hati-hati Bahwa karena ini putusan selah Tidak boleh Putusan ini dibanding Terpisah dengan putusan akhirnya Kalau harus dibanding Kalau pihak yang tidak terima Terhadap putusan Atas eksersi ini Yang ditolak ini Maka bandingnya Hanya boleh Diajukan Bersama Dengan putusan akhir Hanya boleh Diajukan Bersama-sama Dengan putusan akhir Tidak boleh dipisah Putusan selahnya Dibanding Lebih dahulu Bahkan dalam beberapa kasus Masih terjabat Putusan selah ini Dibanding Bahkan sampai Ada yang dikasasi Ini tidaknya hati-hati Karena sesungguhnya Prinsip Yang harus dipegangi Teman-teman Bahwa putusan selah itu Tidak boleh Dibanding Tidak boleh dikasasi Terpisah dengan Putusan akhir Tapi kalau Dikabulkan Tadi saya sampaikan Kalau perkara itu Ternyata dikabulkan Karena ini Putusan akhir Yaitu Mengabulkan Aksepsi terduga Baik itu Aksepsi Kompetensi Absolut Maupun itu Aksepsi kompetensi Relatif Itu bisa Diajukan Banding Karena itu Kutusannya adalah Kutusan akhir Sehingga dengan demikian Pemeriksaan selesai Di tingkat pertama Diajukan Dalam tingkat banding Nanti tergantung Apakah di tingkat banding Itu akan Tetap dinyatakan bahwa Aksepsinya itu adalah Dikenalkan Atau mungkin Sebaliknya Nanti akan kita tunggu Bagaimana Kutusan tingkat banding Dikenalkan sekalian Yang Saya hormati Ada yang Sangat menarik Berkaitan dengan Aksepsi Absolut Dan Aksepsi Relatif ini Yaitu Berkaitan dengan Pasal 125 HIR Pasal 125 HIR ini Sesungguhnya Berkaitan dengan Kutusan Persek Kompetensi Perkara Persek Tetapi di ayat 2 nya Ada yang menarik Sekalipun Tergukat itu Tidak hadir Tetapi Kalau Dia tidak hadir Itu kemudian Dia mengirimkan Surat yang Isinya Aksepsi Baik itu Aksepsi Kompetensi Absolut Maupun Aksepsi Kompetensi Relatif Maka Hakim Tidak boleh Menjatuhkan Persek Sebelum Memeriksa Aksepsi Tersebut Asal 125 HIR Ayat 1 nya Bahwa Apabila Menggugat Dan tergugat Dalam sidang Pertama Itu Tidak hadir Sekalipun Telah dipanggil Setara patut Dan tidak Mengirimkan Orang Untuk Mewakilinya Maka Gugatan itu Dikabulkan Dengan Tidak Ada yang tergugat Kecuali Gugatan itu Melawan Hak Dan tidak Beralasan Tetapi Kewenangan Hakim Untuk Memutus Persek Ini Kemudian Dikaitkan Dengan Pasal 125 Ayat 2 nya Bahwa Kalau Ternyata Tergugat Sekalipun Tidak Hadir Tetapi Dia Mengirimkan Aksepsi Apakah Aksepsi Relatif Atau Aksepsi Absolut Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Kutusan Persek Sebelum Hakim Itu Memutus Yang berkaitan Dengan Aksepsi Yang Sekalipun Tergugat Tidak Hadir Di Persidangan Tetapi Dia Mengirim Surat Kepada Kita Ada Kasus Yang Menarik Pada Saat Tergugat Tidak Hadir Kemudian Dia Mengirimkan Surat Yang Isinya Aksepsi Oleh Hakim Ini Dibiarkan Tidak Dijawab Aksepsinya Dia Terus Kemudian Menjatuhkan Putusan Persek Ternyata Kemudian Hakim Ini Dilaporkan Kepada Badan Pengawasan Bahwa Dia Proposional Karena Itulah Mestinya Kalau Hakim Atau Kita Ini Menerima Perkara Kemudian Tergugat Yang Tidak Habir Dan Tidak Juga Mengutus Orang Lain Untuk Mewakili Sementara Dia Sudah Dipanggil Secara Patut Dan Tidak Melanon Hak Dan Beralasan Maka Boleh Memutus Persek Tetapi Sekali Lagi Dinyat Kalau Sekalipun Dia Tidak Hadir Ternyata Dia Mengirimkan Surat Yang Isinya Adalah Aksepsi Saya Tegaskan Aksepsi Ini Adalah Aksepsi Relatif Maupun Aksepsi Absolut Maka Sebelum Memutus Persek Hakim Terlebih Dahulu Harus Memutus Ekspsinya Kembali Acaranya Kepada Yang Semula Kita Periksa Setelah Kita Periksa Ternyata Bahwa Hakim Menyatakan Pengadilan Itu Tidak Bermenang Sehingga Hakim Mengabulkan Ekspsi Daripada Terbuka Maka Dikutus Ekspsinya Mengabulkan Ekspsi Terbuka Dan Kemudian Diikuti Dengan Diktim Lain Menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Tidak Berwenang Sehingga Itu Adalah Putusan Akhir Maka Kemudian Perkaranya Diputus Sehingga Putusan Adalah Putusan Akhir Yang Karena Itu Pula-pula Putusan Akhir Bisa Dibandingkan Bisa Dikasasi Nah Sebaliknya Kalau Ternyata Ekspsinya Ditolak Maka Putusan Itu Adalah Putusan Selah Yang Kemudian Setelah Itu Mas Perkara Itu Sehingga Sangat Berbeda Sekali Antara Keduanya Tetapi Hal Yang Sangat Penting Ketentuan Dalam Pasal 125 Ini Enggaknya Diberhatikan Dari Teman-teman Hakim Semuanya Janganlah Dibiarkan Aksepsi Terbukat Itu Sekalipun Aksepsi Itu Tidak Disampaikan Di Dalam Persidangan Tetapi Dikirim Melalui Surat Kalau Isinya Ternyata Adalah Aksepsi Harus Diberhatikan Terlebih Kau Hakim Dan Diputus Jadi Ini Adalah Satu Prinsip Kalau Aksepsi Itu Berkaitan Dengan Aksepsi Kompetensi Kompetensi Relatif Maupun Kompetensi Absolut Hakim Harus Memutus Dulu Aksepsi Apakah Dikakutan Apakah Ditolak Termasuk Tadi Saya Sampaikan Aksepsi Yang Dikirim Lewat Surat Sekalipun Terbuka Tidak Hadir Maka Aksepsi Itu Harus Diberiksa Aksepsi Itu Harus Dibutus Baru Kita Boleh Memeriksa Lebih Lanjut Dan Akhirnya Menjadikan Pusat Demikian Tikan-tikan Sekalian Mudah-mudahan Sedikit Yang Kami Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Menambah Pengetahuan Kita Menambah Wawasan Kita Sehingga Kita Semakin Rampil Dalam Meriksa Dan Kespertara Yang Memang Itulah Menjadi Kewenangan Dan Kekas Pokok Kita Sebagai Lembaga Judikatif Lembaga Radilat Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh